Hai guys, balik lagi di channel Abang Yudha Buat hari ini teman-teman, saya akan kembali mereview Gunpla teman-teman Atau Gundam Buat kalian yang sudah mulai merasa penasaran seperti apa Gunpla atau Gundam yang hari ini akan Abang Yudha review Langsung aja kita mulai lanjut ke dalam videonya Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini Dan belum sempat menekat tombol subscribe Untuk silahkan subscribe, sekarang juga akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, gocek, dan menghibur lainnya Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setiap menonton setiap kasih upload video baru Saya ucapkan terima kasih banyak Arigatou Guzai, masuk makan bakso pagi dan siang bolong dengan persen jeruk, kecap, asin, minyak, bawang, dan juga bola-bola bakso Supaya tambah sedap lagi dan nikmat tentunya Oke langsung aja kita lanjut mereview Gunplanya teman-teman Dan untuk Gunpla yang hari ini akan Abang Yudha review, masih Gunpla HG teman-teman Karena Abang Yudha masih belum punya money lebih untuk bisa mereview Gunpla MG atau RG teman-teman Seperti itu aja Jadi langsung aja kita mulai review Oke teman-teman, inilah dia boxnya teman-teman Atau paketan yang hari ini akan Abang Yudha review teman-teman Di dalamnya ada dua jenis Gunpla teman-teman Jadi buat hari ini kita hanya akan mereview satu aja dan belum kita rakit teman-teman Tenang aja, pasti Abang Yudha rakit juga Dan masih di dalam video ini juga Abang Yudha bakal merakitnya ya tentunya ya Cuma sorry banget jika baju Abang Yudha nanti akan berubah teman-teman saat kita selesai merakitnya Karena untuk merakitnya sendiri Abang Yudha butuh berhari-hari teman-teman Karena Abang Yudha punya kesibukan bekerja Dan sorry banget teman-teman seperti biasa Abang Yudha tuh masih mereview menggunakan headset yang ada Yang namanya itu adalah mikrofon Gak pakai clip-on ataupun pakai kondenser Karena Abang Yudha gak doyan pakai clip-on atau kondenser Seperti itu aja Karena Abang Yudha memang doyan sih dengan yang ada di kepala seperti ini Oke jadi langsung aja bersama-sama kita akan review isi di dalam kotak ini tentunya Oke guys jadi langsung aja kita mulai mereview yang namanya Gunpla HG Yang harinya akan Abang Yudha tunjukkan kepada kalian semua Atau kasih lihat teman-teman ya lebih tepatnya Inilah dia Gunpla HG nya teman-teman Masih di dalam box Nah karena kebetulan di dalam box ini Seperti yang Abang Yudha katakan tadi ada 2 Gunpla Apa boleh buat ya teman-teman ya Jadi kita hanya akan mereview satu aja Satunya kita simpan untuk episode berikutnya oke Langsung aja kita akan keluarkan dulu teman-teman Abang Yudha gak tau nih bukanya kemana Berarti mungkin dari sini ya kita akan belah dulu disini teman-teman Nah ternyata bener disinilah dia tempatnya teman-teman Untuk membuka kardusnya Kardusnya kita buka dulu teman-teman Ingat jangan sampai melukai kotaknya ya Kotak asli dari Gunpla nya itu sangat-sangat berharga teman-teman Kalau menurut Abang Yudha buat kalian silahkan tulis di kolom komen Apakah berharga atau tidak Oke disini kita akan keluarkan dulu teman-teman Waduh nyungsep Nyungsep ya sorry teman-teman Nah kita buka dari sini nih teman-teman ya Ini ada-ada celahnya teman-teman Ada celahnya disebelah sini Kita buka dulu kardusnya teman-teman Nah tinggal dipotong aja sedikit Oke sudah dibuka teman-teman ya Kotaknya sudah Abang Yudha buka Langsung aja kita keluarkan Ini dua-duanya teman-teman adalah Gundam atau Gunpla Yang berasal dari serial Iron Blood or Pen Bisa kalian lihat ya Blood or Pen, Blood or Pen Dua-duanya Blood or Pen teman-teman Langsung aja Nah untuk Gunpla ini sendiri Abang Yudha beli berdasarkan requestan dari salah satu rekan kita Yang meminta Abang Yudha untuk kembali mereview dari serial Blood or Pen Teman-teman Nanti kita akan lengkapkan semua serial Blood or Pen kita Oke jadi koleksi Blood or Pen kita nanti juga akan Abang Yudha lengkapin Nah kita buka dulu kotaknya teman-teman Kita butuh buka kotak dulu Supaya bisa mereview teman-teman Nah sekarang kotaknya sudah Abang Yudha buka teman-teman ya Abang Yudha simpan dulu cutter kita Nah yang pertama di dalam dusnya itu Abang Yudha punya yang namanya itu adalah Barbatos Rex teman-teman ya Ini Barbatos Rex teman-teman Mantap sekali Mantap sekali teman-teman Dia punya cakar ya Cakar berwarna kuning Oh dia pakai pedang besi Ini Barbatos Rex atau bukan ya Lupus Rex Oh iya bener teman-teman Ini Barbatos Lupus Rex Ini ada tulisannya Abang Yudha tadi tidak membacanya teman-teman ya Gan Pura teman-teman ya Gandamu Gandamu Jadi kalau misalnya ini kita baca Ini tulisannya adalah Gandamu teman-teman ya Gandamu Blood or Pants Nah seperti itu aja Nah jadi yang pertama itu adalah Lupus Rex teman-teman Barbatos Lupus Rex yang pertama kita miliki Yang kedua ini adalah Gundam Marcosius teman-teman Atau Gundam Marcosius Sorry banget Abang Yudha lupa teman-teman Kameranya tidak naik ke atas Kamera Abang Yudha disini tidak fokus teman-teman Jadi ini adalah Gundam Marcosius teman-teman Marcosius Jadi kalau bacanya Marcosius teman-teman Seperti itu aja Nah untuk kotaknya tadi teman-teman Ini kotaknya udah kosong ya Tuh gak ada isinya lagi Jadi kita singkirin aja Jadi seperti yang Abang Yudha katakan tadi Kita punya dua jenis gunpla Dari serial yang sama Yaitu adalah Gundam Blood or Pants teman-teman Seperti itu aja Jadi buat hari ini yang Abang Yudha review Yaitu adalah Barbatos Rex atau si Marcosius dulu ya Mungkin lebih baiknya kita Marcosius dulu lah Lawan dulu teman-teman Lawan ya Lawan apa teman sih ini Abang Yudha lupa teman-teman Abang Yudha tuh udah lama sekali gak menonton si Blood or Pants ini Bahkan Abang Yudha belum tamat Abang Yudha juga gak tau Apa kabar dari si Mikazuki gitu kan Langsung aja kita buka dulu boxnya teman-teman Apa yang kita dapatkan dari dalam box ini Berarti berikutnya Untuk episode berikutnya Kita akan review yang namanya itu adalah Barbatos Lupus Rex Teman-teman seperti itu Untuk kotaknya Kotaknya seperti ini ya Kotaknya elegan dan sangat stabil Ini bandai ya teman-teman ya Abang Yudha hari ini tidak mereview Hong Lee Ini bandai asli dan duit Abang Yudha terkuras Dan bisa kalian lihat Disitu ada gambarnya teman-teman Ini adalah gambar dari Marcosius teman-teman Sangat-sangat luar biasa Luar biasa Sangat menarik teman-teman Luar biasa kan Tuh ini gambar-gambarnya teman-teman Dan disini bisa kalian lihat Itu ada gambar dari si Blood or pennya teman-teman Atau si robot Mikazuki-nya Seperti itu ya Itu sangat keren sekali teman-teman Nah Abang Yudha singkirkan dulu ya Dusnya ya teman-teman ya Boxnya Abang Yudha singkirkan dulu Nah Di dalam dus Disini kita mendapatkan Part-part teman-teman Seperti biasa Ada part-partnya banyak banget Dan sorry banget Karena meja Abang Yudha kecil Disini Abang Yudha ketunjukkan satu-satu aja ya Ini adalah bagian pertama teman-teman Bagian pertama Ini tidak tahu bagian apanya Sepertinya ini bagian kepala ya Bisa kalian lihat teman-teman Soalnya ini ada tanduknya teman-teman Ini ada bagian tanduk tuh Ada tanduknya kan Mungkin ini bagian kepala nih teman-teman Plus dengan stiker-stikernya Seperti itu Oh iya teman-teman Untuk part-part seperti ini Kalian tuh bisa baca teman-teman Biasanya itu ada bagian A, B, C, D Begitu ya Jadi yang akan kita rakit pertama gitu ya Kan kita lihat dulu teman-teman Abang Yudha lihat dulu Ini HG 1 banding 44 Ini bagian apa nih A atau B atau C atau D Ini coba kita lihat teman-teman Ini cuma tulisannya gandamu doang Ini teman-teman Ini kalau kita baca gandamu Cuma gak kebaca ya teman-teman Sorry banget Kalian gak bisa bacanya Karena masih di dalam bungkusan teman-teman Oke Sorry banget teman-teman Abang Yudhanya repot banget Karena disini merekodnya sendirian gitu ya Soalnya ini part bagian pertama lah teman-teman ya Nanti akan Abang Yudha rakit Setelah kita rakit Kita bakal review lagi Ini adalah bagian part kedua nih teman-teman Ini part keduanya Part kedua yang kita dapat teman-teman Jadi total-total Disini Abang Yudha mendapatkan 4 part teman-teman 4 part Belum termasuk dengan buku manual ya Oke ini part kedua Part kedua nya seperti ini teman-teman Kurang lebihnya Belum Abang Yudha buka ya Nanti akan kita buka teman-teman Pokoknya nanti tunggu kita rakit aja Tapi lebih baik kita buka aja ya Sayang kalau gak ada dibuka teman-teman Oke ini adalah part ketiga teman-teman Part ketiganya berwarna putih Abang Yudha juga gak tau itu part bagian apa Lalu ini part keempat teman-teman Part keempat adalah bagian yang terakhir Setelah itu kita akan mendapatkan Yang namanya itu adalah manual book teman-teman Ini dia buku manualnya Wuh mantap sekali Makosias teman-teman Ini sangat keren sih kok Abang Yudha ya tuh Lihat dia itu ada sayap-sayap Bagaimana gitu ya Sayap angel and the malekat Aduh luar biasa Abang Yudha memang doyan Kalau koleksi yang beginian Itu adalah tutorial merakit teman-teman Tutorial merakitnya Jadi disini Abang Yudha gak produkasi Video tutorial merakit Karena kalian sudah melihat itu Cara-cara merakitnya tuh Nah untuk lengkapnya teman-teman Bagian lengkapnya itu ada di bagian belakang Seperti ini tuh 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 ini bagian part-partnya Kalian bisa lihat ada bagian part Nah kemudian cara merakit Itu dari bagian awal ya Bagian awal Tuh Abang Yudha tunjukin teman-teman Buat kalian yang gak punya manual book Kalian boleh lihat buku yang Abang Yudha sudah review ini Disitu udah ada tertulis lengkap ya tuh Abang Yudha reviewnya pelan-pelan aja Teman-teman tenang aja Jadi kalian bisa membacanya ya tuh Tuh mantep gak tuh Keren teman-teman Keren sekali tuh 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 nih Abang Yudha pakai pojokan aja nih Biar kalian bisa melihatnya dengan jelas tuh Mantep luar biasa teman-teman ya Oke langsung aja kita buka bungkusnya teman-teman Supaya kita bersama bisa mereviewnya teman-teman ya Mereview setiap partnya Ini kita buka dulu nih teman-teman Dari yang awal dulu nih ya Dari yang awal dulu teman-teman Abang Yudha disini akan buka dulu bungkusannya Seperti biasa karena video Abang Yudha tuh selalu mereview teman-teman ya Nah kita udah buka bungkusannya teman-teman Ini bungkusannya sudah kita buka Kita keluarkan dulu isinya Ini adalah part bagian pertama teman-teman Biasanya di part-part seperti ini ada tulisan ABCD nya Jadi supaya kita tuh bisa merakit duluan gitu kan Sesuai dengan petunjuknya lah seperti itu Disini 131 Oh B1 teman-teman Ini bukan 131 Ini B1 ya B1 Oke Ini bagian B1 teman-teman Ini menyatu ya Yang kecil ini juga ikut B1 nih teman-teman Oh ini B3 Ini bukan B1 Tuh 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 ada tulisan nggak B3 ya ini nih Ini teman-teman Semoga bisa fokus ya Semoga bisa fokus Ayo dong Abang Yudha punya kamera Nah ini bagian B3 ya teman-teman Bagian B3 nya Oke kita akan mulai membuka bungkus dari part kedua teman-teman Part kedua ini apa Bagian apa ini ya Mungkin A1 atau C ya mungkin ya Kita buka dulu bungkusnya teman-teman Nah kita buka dulu bungkusnya Oke ini adalah B2 ya teman-teman Tuh lihat tuh ada tulisannya B2 Ini bagian B2 Kemudian ini bagian B1 juga Oh B1 nya berarti ada 2 ya Tadi B1 juga men Oke ini B1 nih bisa kalian lihat kan tulisannya Oke kemudian kita dapat juga bagian ini Ini teman-teman Ini adalah PC2 Tuh bisa lihat Itu tulisannya PC2 teman-teman Semoga tulisannya fokus ya Aduh Abang Yudha punya kamera nggak sebagus kamera pada jaman-jaman sekarang teman-teman Tapi setidaknya masih bisa loh dipakai untuk mereview gitu kan Oke sekarang kita akan buka bagian berikutnya teman-teman Ini bagian berwarna hitam ya Part berwarna hitam Abang Yudha juga nggak tahu ini Apakah ini teman-teman Mari kita lihat ya Kita akan lihat dulu kita keluarkan dari bungkusan ya teman-teman Nah ini adalah bagian dari C2 teman-teman Tuh lihat ini ada tulisannya C2 ya Ini bagian dari C2 Kemudian yang ini adalah bagian dari A ini teman-teman Tuh A ya Tuh bisa kalian lihat ini adalah bagian A Tapi nggak ada tulisan A1 A2 atau A3 nih A doang teman-teman ya Ato A kita bisa tebut ya Nah ini adalah part terakhir teman-teman Kita buka part terakhirnya Dan kita lihat seperti apa isi dari part terakhir Oke part terakhir pun Abang Yudha keluarkan teman-teman Di bagian part terakhir ini kita mendapatkan sticker dulu Ini teman-teman ada stickerannya dulu Sticker 1 Kemudian ini adalah part C1 teman-teman Tuh ada C1nya tuh tulisannya ya C1 semoga fokus Kita fokuskan dulu Nah tuh C1 C1 teman-teman C1 ini adalah part bagian kaki ya Bisa kalian lihat ini Ini tapak kaki teman-teman Yang berwarna merah ini sepertinya tapak kaki Mungkin aksesoris-aksesoris lainnya Disini Abang Yudha masih belum bisa menentukan ya Disini Abang Yudha masih belum Disini Abang Yudha masih belum bisa menentukan Ini part bagian apa Tapi tenang aja nanti setelah kita rakit Kita bakal tau ini part bagian apa teman-teman Oke langsung aja disini Abang Yudha akan mulai merakit teman-teman Oke guys Akhirnya setelah sekian lama kita bersama-sama Telah menanti-nanti teman-teman Bagaimana jadinya saat gunpla kita ini Dirakit teman-teman Akhirnya 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 waktunya telah tiba Abang Yudha sudah berhasil merakitnya Menyelesaikan rakitan kita berkat bantuan Dari kakak laki-laki Abang Yudha yang bernama Mas Sani teman-teman Kita berhasil merakit gunpla Markosias kita Atau Gundam Markosias kita Menjadi satu kesatuan Satu keutuhan teman-teman Nah inilah dia teman-teman Gundam Markosias Atau kalau misalnya kita baca dari huruf Katakanannya disini Gundamu Markosiasu teman-teman Seperti itu Ini sangat keren sekali teman-teman Untuk Gundam Markosias ini sendiri teman-teman Berasal dari serial Gundam Berjudul Iron Blood Orpans teman-teman Mantep Dan untuk gunpla ini sendiri Kita review Kita beli dari Bandai teman-teman ya Jadi bukan Hongli Ini Bandai Original Seperti itu Dan seperti biasa Karena budget kita masih pas-pasan Kita tuh masih mereview HG ya teman-teman ya Atau High Grade Belum bisa MG atau RG teman-teman Insya Allah Insya Allah kalau kalian tuh banyak yang mendukung Abang Yuda Yang menonton video ini Yang kasih jempolnya ke atas Like-nya gitu kan Abang Yuda tuh bakal review yang bagus-bagus Tentunya 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 di atas HG teman-teman Atau MG atau RG Kalau bisa yang lebih gede lagi teman-teman Supaya kalian itu tambah 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 seneng gitu ya Karena Abang Yuda tuh seneng banget teman-teman Kalau misalnya ngeliat kalian tuh pada seneng gitu loh Seperti itu aja teman-teman Oke teman-teman langsung aja disini Kita buka box dari Gundam Marcos Yassnya teman-teman Dan kita lihat seperti apa kekerenan Keepikan Kehebatan Waduh ada kehebatannya juga Dari si Marcos Yass ini teman-teman Oh iya Kalau kita lihat ya teman-teman Si Marcos Yass ini Kalau dari gambar kotaknya Kok dia tuh seperti berantakan banget teman-teman Mungkin karena kalah perang gitu ya Ini lihat teman-teman Ini sayapnya pada copot semua ancur gitu ya Berantakan Kasian banget Oh iya Untuk serial dari Iron Blood Orpens sendiri Teman-teman Abang Yuda tuh masih belum menyelesaikan tontonan Abang Yuda Jadi Abang Yuda tuh masih belum bisa menceritakan banyak Abang Yuda juga tidak hafal teman-teman Nantilah Abang Yuda pasti hafalkan juga Ini anime gitu ya Karena kebetulan Abang Yuda itu adalah seorang penggemar berat dari Gundam teman-teman ya Penggemar berat Sangat berat sekali teman-teman Dengan si Gundamnya Atau lebih tepatnya ya Si aktornya lah ya teman-teman Ya pastinya gitu Oke langsung aja teman-teman disini Abang Yuda akan membuka kotaknya teman-teman Kotak super brilliant kita Berisi Gundam Wow Mantap jiwa Kotaknya kita singkirkan dulu ke ujung Dan teman-teman bisa lihat sendiri Luar biasa Markosias Warnanya itu merah putih teman-teman Mantap Tuh lihat tuh Tuh Abang Yuda kasih detailnya teman-teman Abang Yuda dekatin tuh Mantap lihat Detail dari kepalanya teman-teman Detail dari kepala si Markosias Yang luar biasa Kombinasi warna putih Kuning dan merah Uh cakep sekali Dan untuk bagian tubuhnya teman-teman Wow Oh iya Untuk serial Bird Orphan sendiri teman-teman Rata-rata Gundamnya itu Bisa kalian lihat teman-teman Dia itu punya tulang rusuk Super kecil Jadi buat kalian Para perakit Gun plus serial ini Teman-teman Abang Yuda bisa jamin ya Kalau kalian gak hati-hati Bagian ini Ini akan lebih mudah patah Teman-teman Sangat disayangkan sekali Kalau koleksi kalian harus patah Dan berakhir di tong sampah Jadi jangan sampah ya teman-teman Tapi mungkin kalau misalnya kalian kreatif Kalian tuh bisa bikin dia tambah keren Dengan cara mematahkannya Dan mengelemnya Tapi Abang Yuda disini Tidak sarankan seperti itu ya Cukup saja terlihat original Kalau misalnya kalian gak suka original Kalian repaint juga udah cukup bagus Gak perlu dipatahin Ditempel-tempel gitu kan Nah seperti itu aja Untuk detail Oh lengannya teman-teman Kalian lihat ini lengannya teman-teman Wow His arm is so so nice Teman-teman Mantep banget gitu Di bagian pinggangnya tuh teman-teman Di bagian pinggang dari si Marcosias ini Ini ada seperti pistol Nah ya pistol ya Mungkin pistol Sepertinya bukan pistol teman-teman Ini hanya seperti booster ya Kalau menurut Abang Yuda ya Kalau misalnya kita copot ini Bisa dilihat ini hanya seperti per lengkap saja Teman-teman Atau backpack ya Backpack kok backpack si Abang Yuda Ini dipinggang loh Abang Yuda Oh iya betul teman-teman Ini gak mungkin backpack gitu ya Salah sebut teman-teman Sorry banget Nah kita pasang lagi teman-teman Nah Abang Yuda pasang lagi Oke Aduh teman-teman Seperti biasa Dia tuh agak mudah copot Tapi tidak patah ya teman-teman Ini cuma copot dari sendi-sendinya doang Seperti biasa gitu Nah Abang Yuda akan tekan sedikit ke dalam teman-teman Nah akhirnya dia pun terpasang Dan sorry banget teman-teman Abang Yuda punya bagian pinggangnya copot teman-teman Abang Yuda punya pinggangnya copot Bukan pinggang Abang Yuda yang copot Pinggang ganplanya gitu ya Sorry ya teman-teman ya Nah kita pasang dulu nih teman-teman Nah akhirnya Akhirnya ganpla Abang Yuda sudah jadi teman-teman Dan yang merakit ganpla ini ya teman-teman Yang merakitkan ganpla Abang Yuda ini Adalah kakak lakinya Abang Yuda gitu ya Namanya Mas Sani teman-teman Beliau juga seorang streamer teman-teman Nantilah Abang Yuda taruh di link deskripsi teman-teman Channelnya Bang Sani gitu ya Nah selain itu teman-teman Selain bagian lengannya Yang paling Abang Yuda suka disini ini Bagian detail kakinya Bisa kalian lihat ya Untuk kakinya tuh dia ada boot-boot gimana gitu ya Seperti kepala naga teman-teman Kalau misalnya kalian tuh pernah menonton Power Ranger Time Force Ini nih mirip dengan bagian pistolnya Pistolnya si Eric ya teman-teman ya Kalau kalian lihat tuh tuh Pistolnya Eric kan seperti ini bentuknya teman-teman Oh iya untuk bootnya sendiri teman-teman Kalau misalnya kalian perhatikan tuh Bootnya itu berpisah ya teman-teman ya tuh Abang Yuda fokuskan dulu Bootnya itu berpisah satu sama lain tuh teman-teman Oke kameranya tuh memang sering begini teman-teman Agak kurang fokus ya seperti biasa Untuk kombinasi warna yang Abang Yuda suka Dari Markos Yas ini sendiri teman-teman Ini warna putih plus merah Ini merah maron ya Merah maron ditambah lagi dengan hitam teman-teman Nah untuk aksen berwarna goldnya teman-teman Atau berwarna emasnya warna kuningnya gitu ya Itu tuh hanya terdapat di bagian les Bagian kepala Bagian dadanya Nah yang seperti gerigit-gerigit ini Atau apa ya Saluran udara mungkin ya Dan bagian tanduknya teman-teman Hanya itu saja untuk warna kuningnya Untuk warna merah disini ada di bagian boot Di bagian tembakan ya Tembakan atau boostnya apalah itu Abang Yuda juga kurang tahu teman-teman Kalau boost berarti ke belakang gini ya posisinya ya teman-teman ya Tuh Jadi nanti kan dia keluar api gini Dan dia langsung bisa terbang Nyung 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 Gitu kan seperti itu teman-teman Kemudian teman-teman untuk bagian lengan Di bagian lengan ini yang paling Abang Yuda suka ya Jujur saja teman-teman Bagian ini teman-teman Shieldnya ya Shieldnya ini agak keren gitu ya Bukan agak keren lagi memang keren deh Kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik tuh Jadi dia tuh menutupi pulengannya teman-teman Dan bagian hitam ini apa fungsinya Abang Yuda juga nggak tahu Kita lihat dulu perlengkapannya teman-teman Karena untuk Marcosius sendiri teman-teman Dia tuh punya perlengkapan Nggak mungkin nggak punya gitu kan Nah kita biarkan Marcosiusnya berdiri dulu Nah posisinya seperti ini ya Tuh Abang Yuda lihat kan teman-teman Posisi Marcosius Abang Yuda saat berdiri Cakep sekali Luar biasa Disini Oh Disini Oh disini Kita tuh punya senjata teman-teman Nggak mungkin Kalau Gunplay itu nggak punya senjata gitu ya Gundam itu nggak mungkin nggak punya senjata Pertama-tama Disini untuk Marcosius Dia itu punya pedang ganda teman-teman Tuh lihat Twin Blade Tuh mantep banget Twin Blade-nya teman-teman Twin Blade-nya ini mirip banget Dengan senjata Mbak Karina Teman-teman ya Kalau kalian itu pemain Mobile Legends Kalian pasti tahu Senjata Twin Blade-nya Mbak Karina Modelnya begini nih Luar biasa sekali teman-teman Atau senjata pirate lah ya Senjata bajak laut gitu Untuk pedang gede ini sendiri teman-teman Untuk pedang gede si Marcosius ini Ini mirip banget Dengan pedang milik Barbatos Rex Teman-temannya Barbatos Barbatos Rex Maksud Abang Yuda Karena Barbatos Rex sendiri itu Punya pedang juga teman-teman Walaupun Untuk senjata yang paling Ditampilkan di Barbatos Rex sendiri Itu berupa cakar teman-teman Seingat Abang Yuda Buat yang Lebih ahli Dan pernah menonton serialnya Kalian juga boleh curhat di kolom komen Abang Yuda Persilahkan teman-teman Seperti itu aja Untuk si Marcosius teman-teman Dia itu punya sayap Nah sayapnya ini Yang kalau kalian lihat Di kotaknya tuh teman-teman Tuh sayapnya itu Yang hancur berantakan Teman-teman Kemungkinan karena serangan Dari musuhnya Seperti itu Nah kita akan coba Pasang sayapnya ya Teman-teman Sayap Marcosius Kita pasang dulu Nah Abang Yuda pasang Seperti ini Teng-teng Mantap teman-teman Apakah Marcosius Abang Yuda siap terbang Ya tentu saja Nah Abang Yuda naikkan dulu Kamera kita teman-teman Dan Marcosius kita pun terbang Marcosius terbang Marcosius Abang Yuda terbang Teman-teman Marcosius Abang Yuda terbang Nah tampilan dari Marcosius Saat menggunakan sayap Seperti ini teman-teman Sangat keren Sangat epic Dan luar biasa Teman-teman Selain itu teman-teman Selain double twin blade-nya Kita tuh Oh bukan twin blade lagi Teman-teman ya Untuk Marcosius sendiri Disini kita tuh Dapet pedangnya Sampai 4 teman-teman Tuh 1, 2, 3, 4 Luar biasa Marcosius punya 4 pedang Teman-teman ya 4 senjata pedang Luar biasa Totalnya dengan si pedang Yang gede ini teman-teman Marcosius itu punya 5 5 pedang Cakep Luar biasa Marcosius mah Emang good teman-teman Bisa kalian lihat Dan kotaknya sudah Tidak ada apa-apa lagi Abang Yuda Apalagi yang bisa kita review Oh iya Untuk seri Ibo sendiri Teman-teman Atau Iron Blood Orpans Nah Serial ini Tidak punya Stand-based Untuk stand-based Dari Marcosius Yang dalam kotak Marcosius ini Ini Abang Yuda Ambil dari Gunpla Abang Yuda yang lain Jadi jangan kalian Tanya lagi Bang Kok saya tuh Beli Marcosius Gak punya stand-based Nah Memang gak punya Teman-teman Itu seri Ibo Gak mungkin Indikasi stand-based Stand-basednya itu Ya kalian pake aja Dari Gunpla Yang kalian punya Pastikan ada Kalau misalnya Kalian beli Gunpla Itu dapet Stand-based Teman-teman Tapi untuk seri Ibo Tidak diberi stand-based Ya kurang lebihnya Seperti itu ya Ini stand-basednya Nah kita akan coba Pasang di stand-based Dulu teman-teman Kita dirikan Si Marcosius nya Oke Abang Yuda akan Taruh Bang Marcosius kita Teman-teman Bagian belakangnya Bawahnya Bawahnya teman-teman Di bagian bawahnya Si Abang Marcosius ini Kita tangcepin dulu Nah Abang Yuda agak kesulitan Ini nancepinnya teman-teman Nah Tuh teman-teman Lihat Abang Marcosius nya Abang Yuda teman-teman Luar biasa Cakep Menawan sekali Teman-teman Menjerat hati Siapapun yang melihat Abang Marcosius mah Emang good Tuh Oh sorry sekali teman-teman Abang Marcosius Abang Yuda Terpaksa salto Tapi gak salto tinggi-tinggi ya Dia salto rendah aja Teman-teman Karena kita tuh harus sangat Menyayangi Abang Marcosius yang super keren Super epic ini teman-teman Tuh Mantep jiwa Keren sekali teman-teman Tuh Mantep Abang Marcosius Abang Marco Marcosius memang keren teman-teman Kalau misalnya kalian tuh suka dengan konten Kalau misalnya Abang Yuda tuh bikin konten mengenai review gunpla Abang Yuda tuh bakal lanjut terus nge-review gunpla teman-teman Jadi tunggu apa lagi Langsung aja naikkan jempolnya ke atas Supaya Abang Yuda tuh tambah semangat bikin konten gunplanya Teman-teman Seperti itu aja Lihat teman-teman Ini super cakep sekali tuh Cakep my man Tuh dari bawah sampai atas teman-teman Luar biasa Ini super good Super cakep Super epic Super membahana Enbah Henol Keren banget Ini Abang Marcosius Abang Yuda tidak bisa berhenti melirik Abang Marcosius Teman-teman Ini luar biasa ya Abang Yuda sangat 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 Very suka teman-teman Buat kalian yang suka Marcosius Tulis di kolom komen Berarti kita satu jalan Kita penyuka Marcosius Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video review Dan unboxing Gunpla Marcosius Abang Yuda pada hari ini Semoga kalian suka Langsung aja Abang Yuda Tutup perjumpaan kita Pada hari ini Teman-teman Tentunya Oke guys Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video unboxing Dan review Gunpla terbaru Abang Yuda Tentunya masih di serial Ibo Atau Iron Blood Orphans Teman-teman Yang keren Jadi hari ini Kita reviewnya Adalah Marcosius dulu Lain kali baru kita review lagi Serial-serial yang berbeda Teman-teman Insya Allah Abang Yuda Bakal tamatkan semua serial Si Blood Orphans ini Maksud Abang Yuda tuh Kita tamatkan review Dari setiap Gunpla yang ada Di serial ini Tentunya Seperti itu Teman-teman Jadi tunggu apalagi Langsung terus dukung Abang Yuda Bikin Abang Yuda Tambah semangat Bikin konten Dengan cara apa Naikkan like-nya Tombol like-nya Dinaikkan Teman-teman Jempol ke atas Jangan jempol ke bawah Jempol itu harus ke atas Teman-teman Enak Good Keren Seperti itu Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa Kalau kalian senang Dengan video ini Untuk silahkan Menekan tombol like Sekali lagi Share kepada teman-teman Kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar Kalian di kolom Komentar di bawah Karena tetap komentar dari kalian Rasanya sepi Setiap kali saya upload Video baru tuh Oke teman-teman Sampai senjata dulu Perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan untuk air kata Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di next episode Bye-bye Para penggemar Gangplah Wuhu Dimanapun kalian berada Tetap dukung Abang Yuda Channel Abang Yuda Supaya apa Supaya kita tambah Bersemangat Bikin konten Gangplanya Teman-teman Review pastinya ya Insya Allah Teman-teman Jadi dukung terus ya Terima kasih